Hai Sobat Kitchen, Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Zenji Konyu. Di video kali ini, aku akan buat ide jualan yang cara bikinnya tersimpel banget. Cuma mindahin tempat, tapi untungnya berlipat. Dijamin deh, ini bakalan diserebu sama anak-anak. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Nah, bahan yang kita butuhkan yaitu cuma kolins coklat crunchy. Nah, aku beli kolinsnya yang bentuk ember kayak gini. Ini isinya 1 kg. Aku beli dari online, harganya sekitar Rp38.000. Nah, untuk pengemasannya, disini kita butuh saus cup. Aku beli yang ukuran 35 ml. Ini harganya sekitar Rp10.000. Nah, setelah kita siapkan 2 bahan ini, tinggal kita kemas deh. Kita masukkan sekitar 1 sendok makan kolins coklat crunchy ke dalam saus cupnya. Nah, nggak usah terlalu penuh ya. Ini 1 sendok makan juga udah cukup. Kelihatan pas banget. Kemudian, kita tutup rapat-rapat. Nah, lakukan sampai semua bahan habis. Setelah itu, supaya lebih menarik, kita tambahkan stiker thank you seperti ini. Dan jangan lupa, kalau ada yang beli, kita tambahkan sendok plastik seperti ini. Taraaa, ide jualan kita udah jadi. Gimana, Sobat Kitchen? Simple banget, kan? Nah, dari 1 kg skolin choco crunchy ini, aku dapatnya 37 cup. Aku jual dengan harga Rp2.000 aja. Ini udah laku banget. Dan untungnya, bisa lebih dari 100% ya. Nah, itu dia video ko kali ini tentang ide jualan yang praktis banget. Cuma mindahin tempat, tapi untungnya berlipat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan video video terbaru dari Zenji Kon. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.